Intro Gempa terjadi pada jam 7.18 waktu Indonesia Barat. Lokasi gempa berada di koordinat 9,11 lintang selatan dan 114,54 bujur timur. Pusat gempa ada di 83 km arah barat daya Nusa 2. Hiposenter gempa ada di kedalaman 68 km. Berdasarkan analis BMKG, guncangan gempa bumi dilaporkan dirasakan di kawasan Badung. Dampak kerusakan yang ditimbulkan berupa kerusakan rumah atau kantor dan kaca pecah. Kita akan melakukan geladi, baru berkumpul saja, geladi belum sempat kami lakukan, geladi upacara untuk hari besok sebenarnya kami upacara penerimaan siswa barunya. Tapi belum sempat geladi dilakukan, baru berkumpul bersama semua kelas 2 sampai dengan kelas 6, dengan tenaga kependidikannya juga semua berkumpul di halaman memberikan pengarahan, sedang itu sudah gempa besar, yang kami rasakan sangat keras. Kemudian anak-anak panik, belum sempat kami memberi pengarahan, anak-anak panik berlarian keluar. Kemudian ada 3 orang siswa kami yang 2 orangnya luka, luka-luka di kepalanya, kemudian dilarikan ke puskesmas, sudah dijarik di sana, sudah dapat ditangani. Ini yang satu hanya benjol, tidak tercatat di puskesmas. Kemudian ibu gurunya, ibu guru yang bernama Nindang Ngah Sukensi, kepalanya luka. Kepalanya luka, sudah dijarik di rumah sakit gangga. Warga diharapkan tidak mudah terprovokasi dengan informasi yang tidak diketahui atau tidak dapat dipertanggungjawabkan. Dari Bali, Citizen Journalis melaporkan untuk Nusantara TV.